hampir tiap hari itu ngopi, ngopi terus, ngopi terus terus dilihat dari pasarnya ini kok stabil gitu di daerah sini akhirnya tercetus, waduh kayaknya kalau buka kopi juga ini pasti bisa membuahkan hasil lah gitu akhirnya nyoba-nyoba yang saya tekankan di sini saya mencoba, kopinya itu beda dari warung-warung yang lain soalnya niat saya, oh di sini loh kopinya kayak gini akhirnya nyari ke sini, kalau yang suka sama kopi lain ya bisa ke warung lain, jadi punya target masing-masing gitu saya Frandika, kalau di sini sih dipanggil cekli biasanya nggak tahu dulu kenapa, mungkin karena kecil mungkin ya dulu kecil, mungil mungkin, terus dipanggil cekli gitu di sini kesibukan saya kebetulan ngurus, ngurus warung lah kalau disebut cafe mungkin ketinggian ya levelnya masih warung lah, warung ruang tamu juga biasanya bisa disebut everything we, thing we gitu soalnya awalnya berawal dari bako bako, niatnya sih dulu ingin merubah sudut pandang anak muda terhadap bako terutama ngelintir kan biasanya yang orang tahu, apa ngelintir, tukang beca, tukang bangunan nah di sini niatnya ingin membalikkan pola pikirnya kalau anak muda pun juga bisa menikmati ngelintir gitu akhirnya lama-kelamaan punya ide lagi oh kayaknya kalau bako ini pasti temannya kopi nah dari situ mulai, mulai mikir lah mikir, terus kemudian ada modal juga nah di situ lah baru mulai membuka, membuka warung kopinya itu dan Alhamdulillah sampai sekarang kalau nggak salah mulai buka itu dari 2020, awal covid pas baru buka baru ada covid lah itu suatu apa ya cobaan lah kalau menurut saya soalnya awal buka masih sepi-sepinya kan baru buka bentar ada obrakan-obrakan tentara pas itu kan ada gabungan tentara selalu pepi kalau nggak salah dari pihak desa juga akhirnya ya mau nggak mau tetap ikuti peraturan pemerintah akhirnya sebenarnya saya bingung Mas Limana soalnya kalau mulai lahir ya lahir kebetulan itu di Jayawijaya di Papua itu dulunya pas orang tua ditempatkan di sana akhirnya lahir di situ, numpang lahir lah terus kecilnya sempat pindah ke Makassar cuma sebentar cuma 3 tahunan terakhirnya SD kelas 2 baru pindah di Pasirian sampai sekarang untuk di warung ini biasanya kan di warung-warung lainnya kopi sama rokok jadi rokok pak-pakan atau itu Surya, Sampurna dan lain-lain disini kebetulan juga banyak yang jual gitu jadi cari cara lain gimana tetap sama-sama rokokannya tapi banyak beda akhirnya kepikiran itu oh coba beli bako tapi yang cocok sama anak muda 18 tahun ke atas lah dan itu ternyata banyak yang cocok gitu akhirnya berjalan-jalan sampai sekarang pun banyak peminatnya bahkan kadang stoknya malah yang sulit nyari kadang suka bako rasa ini stoknya sulit sampai kebingungan nyari dimana sedangkan konsumen itu tanya-tanya terus mas, mas enggak, enggak teko tau bako ini enggak teko, aduh sepulangnya mas durun teko itu kok distributori durun dikabari apa kentean saat durunnya aku order ini hampir tiap hari itu ngopi ngopi terus, ngopi terus terus dilihat dari pasarnya ini kok stabil gitu di daerah sini akhirnya tercetus wahduh kayaknya kalau buka kopi juga ini pasti bisa membuahkan hasil lah gitu akhirnya nyoba-nyoba yang saya sekankan di sini saya mencoba kopinya itu beda dari warung-warung yang lain soalnya niat saya oh di sini loh kopinya kayak gini akhirnya nyari ke sini kalau yang suka sama kopi lain ya bisa ke warung lain jadi punya target masing-masing gitu kalau nyari kopi ini ke sini kalau nyari kopi dari lain oh ke warung yang lain itu niat saya gitu jadi tiap warung itu punya pasar sendiri nanti kalau penasaran ke sini ya mau gue ke sini sambilnya banyak bako-bago enggak apa-apa gitu untuk semuanya itu emang masih belir kan masih kulak kalau bako yang bestseller ini saat ini dari Jogja dari Jogja untuk kopinya beragam ya mulai dari Nampit, Gresik sama Ijen yang lumayan banyak peminatnya gitu menunya kalau saat ini masih hampir sama dengan warung-warung lainnya cuma di sini yang banyak peminatnya itu mulai dari Vietnam Drip itu banyak peminatnya terus yang kedua V60-nya itu mulai banyak peminat juga yang awalnya enggak tahu mas ini apa V60-nya terus tak jelasin dikit secara global aja dikit-dikit terus tak bikinin nyoba akhirnya datang berikutnya itu pesen itu lagi mungkin cocok dengan hal-hal baru akhirnya keterusan gitu tiap datang ke sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus kalau di sini sih Uwu Uwu itu lumayan banyak peminatnya soalnya kan dari rempah-rempah itu kalau cuaca hujan gini rekomen walaupun di warung lain juga banyak sih tapi usaha nyari produk Uwu yang lain biar sama-sama Uwu tapi rasanya beda gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati